Polresta Samarinda siap Murid-murid sekolah dasar dari berbagai sekolah inilah yang mengikuti seleksi polisi cilik di Polresta Samarinda Rabu Siang Hingga pelaksanaan seleksi 400 anak yang mendaftarkan diri Nantinya dari 400 anak ini akan diseleksi 70 anak dan 45 diantaranya dipilih menjadi polisi cilik angkatan kedua Sedangkan sisanya jadi cadangan jika ada peserta yang mundurkan diri Kapolresta Samarinda Kombespol Arief Adli menyatakan tujuan seleksi polisi cilik ini menyongsong generasi emas tahun 2045 mendatang Seleksi polisi cilik Polresta Samarinda tahun 2023 Jadi dari animo yang sampai hari ini atau yang tadi sudah masuk Di dalam daftar kita yang akan mengikuti seleksi ada 400 orang Yang mana dari 400 orang ini akan kita seleksi dan akan kita pilih atau kita ambil 45 orang Jadi tujuannya adalah bagaimana kita mulai membentuk karakter Adik-adik kita atau anak-anak kita ini sebagai calon pemimpin masa depan Yang mana nanti pada tahun 2045 Sebagaimana tujuan Bapak Presiden menuju Indonesia emas itu Ya adik-adik kita inilah yang akan kita harapkan menggantikan kita sebagai para pemimpin-pemimpin Indonesia di Pusaya Polisi cilik yang lolos angkatan kedua akan mengikuti pelatihan dan bimbingan selama dua tahun hingga mendapatkan sertifikat dari Polresta Samarinda Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati